Saya rekam, tapi nanti materi-materi juga ada di teman-teman I.O. Kalau teman-teman pengen ngopi ilmunya, silahkan kirim harddisk, saya kopiin semua. Pak Kapus, langsung ngomongnya Pak Kapus. Pak Kapus. Pak Kapus, langsung ngomongnya Pak Kapus. Tuh, transsional cerita. Udah gitu, dari dua batch sebelumnya, kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Kayaknya pada suka nganalisanya tulisan. Jadi, abis itu saya akan coba bagaimana caranya kita nganalisa tulisan. Itu lebih ke arah Text mining lah, kira-kira kayak gitu Terus bagaimana kita ngobok-ngobok Dari tulisan itu Contohnya, nanti saya kasih contoh lah Saya kebetulan bikin paper journal Juga dari situ, kasusnya Adalah, kira-kira Kalau dalam bahasa sederhana, bagaimana Kita Menilai ujian SI Otomatis sama komputer Kebayang ya Dan itu Ini kasusnya adalah saya Saya itu juri Di satu Indonesia Award Satu Indonesia Award itu bisa diantar lah cerita Lebih detailnya Nah, si nominasi semuanya masuk dalam bentuk tulisan Kemudian Jurinya selama ini Menilai jurinya itu Pak Emil Salim Bunila Muluk, segala macam Jurinya bekas-bekas menteri, segala macam Kita udah 13 tahun proses tadi Jadi saya punya asifnya, kemudian saya Saya ekstrak pemikiran-pemikirannya Pak Emil, Bunila, Pak Fasli, segala macam Saya ekstrak Saya jadikan model Di komputer Terus dari model komputer ini Saya bisa nilai tulisan lain yang masuk Kira-kira gitu Kemudian Saya bandingkan Ini tulisan yang masuk Dinilai sama komputer Terus tulisan masuk dinilai sama manusia Manusia Manusianya namanya Pak Emil Salim Ini kurang ajar sih sebenarnya Terus bandingnya ternyata Errornya gak jauh Gitu Terus itu Oke Kita bisa bikin buat nilai Saya lagi pengen isang sih sebenarnya Saya kan punya pemikirannya Bu Nila, Pak Emil, segala macam Udah punya modelnya Saya pengen nilai kinerja kabinet Belum dikerjain Gak berani Itu yang kedua ya Urusan teks Yang ketiga Saya akan coba Menceritakan atau menjelaskan Bagaimana kita nganalisa Tapi dalam bentuk data Tulis Angka ya Bentuknya angka Misalnya Mengklasifikasi Orang miskin lah Forecasting anggaran lah Segala macam Jadi ada yang tulisan Ada yang angka Dan yang pertama ini Saya akan coba ngeliat yang namanya Transformasi digital versinya Yang ada di kepala saya Mungkin Pak Romi udah cerita kemarin ya Transformasi digital ya Cuman kalau Ono Cara pendekatannya mungkin lebih praktis-praktis aja lah Kira-kira Nih Saya kasih lihat Gak tau paper ini udah pada Ini belum ya Nih Waktu itu yang minta BPK Bukan BPKP sih Transformasi digital Diorong oleh COVID Ini BPK BPK yang minta Poinnya kira-kira gini lah Poin gedenya ya Jadi ada tiga Ada tiga Klasifikasi lah Kira-kira Ada yang konvensional Ada digitalisasi Ada transformasi digital Kalau Saya ngeliat Seringkali kita Lebih ke arah digitalisasi Bukan transformasi digital Oke Nah Kalau bisa kita mulai mikir Karena transformasi digital Cuman Dengan kondisi Struktur Organisasi Bisnis proses yang ada di Kementerian Lebaga Agak berat nih Sebetulnya Karena pada saat kita bikin Transformasi digital Takutnya kita merombak Birokrasi Gitu Kalau startup Gampang Karena kita dari nol Kalau Kementerian Lebaga Kan udah lama nih Kalau mau merubah kan Bisnis prosesnya Kacau balau nih Contoh paling sederhana Gini ya Dan ini saya praktekin Beneran Ini saya ambil Ini semuanya Urusan pendidikan nih Karena saya di kampus Saya posisi Wakil rektor Bisa bikin kekacauan kan Saya bikin kekacauan beneran nih Yang keteteran Anak buah Pusing kepala Mau mono Contoh Ini contoh Ujian Ujian Karena Bapak-bapak Ibu-ibu disini kan Pasti udah pernah Ngelewatin masa kampus ya Jadi ngerti lah Kayak ginian ya Contoh paling gampang Ujian lah Ujian Biasanya kalau konvensional Kita tentukan ruang dan waktu Udah gitu Nanti si dosen akan nilai Ujian tadi Dan nilainya manual Sama dosennya biasanya Oke Terus waktu digitalisasi Sama Dia akan nentukan ruang dan waktunya Tetap sama Yang nilai bisa komputer Tapi Ruang waktu ditentukan Bayangkan Komputer tuh nyala 24 jam Ujiannya ditutupin Hari ini jam sekian doang Udah gitu komputernya bengong nih Dan ini kejadian sama UNBK Itu Sekolah-sekolah beli server Satunya 30 juta Satu sekolah kadang-kadang 4 server 100 jutaan Satu sekolah Dipake cuman sekali Setahun Pak gak sakit hati Jujur saya sakit hati sih Ini anggaran republik Dibuang kayak gitu kan Sakit hati saya ngeliatnya Jadi saya sekarang Mulai roadshow Ke sekolah-sekolah Gimana caranya Kita pake server-server itu Dinyalakan 24 jam Buat Kalau saya langsung Merubah ujian di sekolah Banyak yang marah Jadi saya bilangnya Kita bikin buat Perusahaan digital lah Kita bikin buat tryout Tryout di sekolah Gitu Jadi lebih karena itu Kalau kita di kampus Udah mulai ngaco Oke Ini ujiannya ya Atau saya Saya bacain dulu ya Boleh kapan saja Boleh dimana saja Boleh berkali-kali Karena servernya Yang 24 jam Nah Sekarang saya kasih lihat Bentuk benerannya Ini Aksesor Rada pusing Ngadepin saya Gara-gara kayak gini Ini Servernya Situsnya Namanya Opencourse.itts.ac.id Free Ini free Nggak usah bayar Satu Republik Indonesia Boleh daftar Di sini Gratis Dan Nah ini Nungle Transformasinya Nungle kelihatan gitu ya Jadi free Tidak harus daftar Sebagai mahasiswa Boleh daftar Kalau dapat nilai bagus Dapat sertifikat Free Kalau pertanyaannya Ono dapat duit dari mana Mereka Bayar Kalau mereka Pengen dapat ijazah Sarjana Tapi kalau cuma dapat ilmu Free Konsekuensi yang Nah ini Saya Mulai masuk ya Oke Saya kasih lihat ininya Contoh ininya lah Apa sih Kuliahnya Misalnya Kuliah Cyber security Yang banyak Yang banyak Pada nyari Ilmunya Kebetulan Saya Saya yang kayak gini Jarang sih Sebenarnya Saya lebih banyak Ke arah security Pokoknya urusan-urusan Langsung Raka Banyak lah Saya banyak ngajarin Soalnya Cyber security tuh Saya harus ngajarin Gimana caranya Ngejebol server Ibaratnya Ibaratnya ginilah Kalau mau jadi polisi Yang bagus Yang jago Harus ngerti Cara maling Kerjanya gimana kan Yaudah Saya ngajarin Cara maling kerja Sekalian Saya ngajarin Gimana cara polisi kerja Soalnya kalau Cuman polisi kerja Doang Susah Nih Kalau melihat materinya Saya kasih lihat Dikit aja ya Nih Contoh Nih materinya Nih Persiapan hacking Footprinting Sniffing Hacking wireless Attack password Itu udah masuk Terlaka semua urusannya Setelah ini Diajarin Baru masuk Surga Ke atasnya Oke Sekarang saya kasih lihat Di atas ya Itu terbuka free Free Banyak yang Belajar Dan banyak yang Praktekin Ngeri Oke Ntar Saya harus Baca Ininya Apa sih Keterangannya Di atasnya Nih Jadi Keterangan di atasnya Ini saya juga Mulai ngerubah Cara penilaian Di sekolah Di kampus Misalnya Kalian biasanya kan Kalau kampus yang normal Kan kalau mau dapat Nilai A Harus ngerjain Kuis UTS UAS Kalau saya lebih suka Mereka nulis buku Untuk dapat A Kenapa Karena ini kampus baru Umurnya baru sekitar Tiga empat bulan Tiga empat bulan Tiga empat tahun Kalau mahasiswa kita harus Lulus bermodal Ijasa Ngelawan ITB UI UGM IPB Segala macam Pasti kalahnya Jadi Mereka harus ada sesuatu yang lebih Bagus daripada Ijasa Dan yang bagus itu Pakainya buku Jadi saya ngedidik anak-anak Buat nulis buku Dan ini kemarin Baru kemarin Hari kemis Yang lalu Saya ngasih training Anak-anak Buat nulis paper journal Soalnya kalau kita Cuman ijasa Kita pasti kalah Sama kampus-kampus Negeri yang besar-besar Jadi kita Rubah caranya Pakai buku Buku ini bisa Ngeganti nilai kuliah Dan buku ini Bisa ngeganti skripsi Skripsi kita buang Kalau Anda berhasil nulis buku Skripsi kita corek Jadi udah transformasi Gila-gila banget disini Soalnya Kita harus ngelawan Kita harus ngelawan Kapus negeri Yang bagus-bagus Jadi kita harus Merubah cara berpikirnya Ini Ini udah mulai keliatan ya Sekarang Kalau Ini kalau Kalau bapak-bapak Biasa dengan negeri Kayaknya santai-santai aja Coba ngerasain ini Beri swasta Waduh Perjuangannya gila banget Dan itu akhirnya Merubah kita sih Nah Yang seru dari sini Adalah Ini sertifikat free Gratis Oke Kalau dapet nilai 90 Free Gratis Dan banyak dari mereka Yang dapet sertifikat ini Maka sertifikat ini Buat cari kerja Gak masalah Dan banyak dari mereka ini Ikutin kuliah ini Levelnya SMA SMK Yang seru dari sini Ini bisa diadopsi Sama BPKP Contohnya gini Saya bisa tahu Nilai anak Tanpa perlu Saya lihat rapor mereka kan Saya bisa rekrut Anaknya jago-jago Dari sini kan Tanpa kita bikin Ujian saringan masuk Udah Beres Jadi kampus kita Tidak ada ujian saringan Masuk sekarang Orang-orang suruh Ikut ujian sini Kalau mereka Bisa ujian Ini Bisa nyelesaikan ini Yaudah pasti jago Ya kita rekrut Jadi mahasiswa Dan kalau mereka Nilainya bagus Mereka bisa Jadi mereka Waktu ngerjain ini Levelnya SMA SMK Waktu dia jadi mahasiswa Kuliahnya udah dikerjain Sebelum dia kuliahan Ditransfer jadi kredit Jadi lebih cepat Cuman aturan di Ignas Gak boleh kurang dari 3,5 tahun Jadi Sebagian dari anak-anak ini Sudah selesai 2,5 tahun selesai Karena mereka udah Curi start waktu SMA-nya Yaudah Satu tahun Mereka Nanggur Saya pasti Mereka kasih kesempatan buat Duduk berdiri Sebagai trainer Workshop Masih Seminar segala macem Supaya portofolionya naik semua Jadi Teknik perannya Ini berubah banget Transformasinya Gak gitu Ini kita praktekin beneran sih ya Nah sekarang Yang seru dari Jadi ini ujiannya Boleh berkali-kali Ini berkali-kali Sore ini ujiannya Ini ada uas segala macem Boleh dikerjain berkali-kali Gak ada batas ya Gak ada batasnya Dan diambil nilai tertinggi Sampai lulus Sampai lulus Gak ada Mau berbulan-bulan Mau lebih dari 1 tahun Mau dikerjain gak apa-apa Sampai lulus Gak ada batasnya Kalau Dikas Karena saya kasih tau Diambil nilai tertinggi Mereka akan ujian berkali-kali Dan akhirnya Nilainya bagus semua Yang ngerjain Yang seru Adalah Jumlahnya Ini cyber security ya Kan kita tau Kita punya masalah besar Di cyber security ya Di Indonesia ya Ada Dukcapil jebol lah Imigrasi jebol lah Terus ada Bang B Tiga huruf jebol lah Ini Jumlah pesertanya Ada sekitar 12 ribu Atau 300 ribu orang gitu ya Kita lihat dulu Mudah-mudahan Dia lihat ke database Lemat banget Sekitar 13 ribuan orang lah Kalau gak salah Ini Ke bawah Saya lihat dulu Ntar ya Masih loading Pertanyaat 13 ribuan orang Bentar Masih belum keluar Lama banget Enggak pake wajan Enggak pake wajan Enggak Saya pengen tau Nih Peserta 13.117 orang Kita seneng dong Banyak bangsa ini Yang pengen pintar Urusan cyber security Pertanyaan Bapak-bapak Ibu semua Kira-kira dari 13 ribu Berapa orang Yang bisa lulus Dapat nilai 90 13 13 10% Berarti seribuan Oke Yang agak bener Yang 13 Kita lihat ya Kita lihat nih Oke Kita back lagi Turun ke bawah Ke urusan Sertifikat Naik ke atas Ini Yang bisa lulus Oke Saya kebawahin dikit 18 Ini bisa kita download Ini sertifikat-sertifikatnya nih Jadi 18 orang Dari 13 ribu orang Bisa juga karena Tidak ada kewajiban selesai Iya Sebagian karena Tidak ada kewajiban selesai Tapi yang menarik Itu ternyata Jadi yang menarik Antara menarik Atau Atau bikin Ini ya Lulus dada Jadi sebagian besar orang Saya sudah daftar Di kuliah Onol yang free Saya sudah pinter Gitu pikirnya Jadi yang kayak gini Itu segelintir manusia Tidak nyari sertifikat Dia cuma daftar Sudah Atau Dia sudah pernah lihat Video Onol di Youtube Terus dia merasa pinter Udah stop Sampai sini Gitu ya Ini beres ya Oke Ini contoh Bagaimana kita Merubah transformasi pendidikan Memang ini Aksesor Rada Pening sama saya Mereka sudah mulai Bingung kan Nilainya gimana Ini kan sudah mulai ngaco Di Dignas memang saya Tidak ada peraturan yang saya langgar Ini saya tidak melanggar Peraturan yang sama sekali Cuman Bayangin Siswa SMA Boleh ngambil kuliah Terus Hasilnya bisa ditransult Jadi kredit Pusing itu peraturannya Itu Saya bikin kacau di situ Jadi mereka Rada-rada Mau bilang Mau marah Tidak bisa Mau tidak marah Gimana Gimana Gitu Ini contoh ya Nah sekarang kita lihat Efek Ujungnya Ujung dari proses transformasi Kalau bapak-bapak mungkin Paling gampang melihat secara fisik dulu ya Fisik Kalau di kantor kan pasti ada ruang Ruang kepala Ruang apa Segala macam itu normal ya Oke Boleh tahu berapa orang yang pernah lihat Kantornya google Pernah masuk Belum Belum Kantor-kantornya startup mungkin Belum juga Oke Open space Open space banget Jadi Keywordnya apa ya Google Office Office Bahasa Inggrisnya Suasana apa ya Suasana gitu aja ya Harusnya bahasa Inggris Ini Rada bego Ini Pakai bahasa Indonesia Ini kantornya google Asli Kalau udah transformasinya Kayak gini gitu Ntar Ada yang ekstrim gak Ntar Yang Dan ini Beneran kantor google Emang kayak gini Beneran sih Asli kayak ginian Beneran Saya pengen ngasih Yang open space Yang kelihatan banget Duduknya Bentar ada gak ya Tapi bisa ya Kayak gini Yang seru Yang seru Orang gak punya laci Ini penyimpan sesuatu Iya Ada lah Ada 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 locker ya Ada locker Ada Ada office gini Yang menarik adalah Dia Setiap orang Bisa melihat setiap orang Termasuk dia bisa lihat google 01 lagi terjadi apa Jadi gak ada sekat antara 01 sama yang lain Dan ini biasanya Ini nanti ada ruang-ruang Kalau meeting ada ruangan lah ya Buat meeting ruangan Tapi kaca Kita bisa melihat apa yang sedang Jadi kayak hampir transparan gak Kejatan semua Ini efeknya transformasi kayak gini Jadi semua jadi cepat semua nih Nah makanya saya tadi udah bilang di awal Saya gak berani ngomong kayak gini Kalau Kan kita mikir transparansi digital di pemerintah Dengan kondisi Anda punya birokrasi ke bawah Walaupun presiden udah bilangin Apa sih Apa yang level 4 tuh ya S3 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 Kalau ini kan yang fisik kita lihat Nah nanti kita lihat bisnis proses Ini udah kebayang ya Sekarang kita lihat bisnis proses Yang ini udah kebayang dulu ya Ini cerita dikit lah Saya Google Singapura saya udah masuk Udah nongkrong disana segala macem Google Indonesia mendekat banget Tapi kalau lebih enak di Google Singapura Karena memang dia Kayak apa ya Orangnya ribuan disana Ada berapa ribu lah Di Google Singapura Kalau Indonesia orangnya cuma ratusan Jadi Gak kerasa ininya Kalau Singapura gede Yang jadi masalah Dengan Google itu Akhirnya Bosnya Pimpinannya Managernya Kadang-kadang Kalau weekend harus musir karyawan pulang Gak pulang-pulang Gak pulang-pulang Iya Jadi mereka disuka ngomong di kantor Daripada di rumah Itu yang jadi masalah besar di Google Sampai kayak gitu Mereka ngomong ke saya Nah gue punya masalah Ini gue harus musir anak-anak Buat pulang ke rumah Sampai Bisa gitu Jadi Kita punya masalah Dengan kondisi seperti ini Translaksin digital seperti ini Akhirnya Anak-anak Lebih suka nongkrong di kantor Udah gitu Yang gila banget tuh Waktu itu saya ke Google ya Ke yang Singapura Masuk Langsung Makan pagi yuk Makan pagi Di kantor itu ada kafetaria free Udah makan pagi Makan siang Terus dia punya Kayak ini ya Kitchen mat apa-apa Udah ada isinya terus Setiap hari diisi Wah udah enak hidupnya Enak kan Ternyata masih tetep perlu kantor ya Bayangan saya Transformasi paling tinggi itu Work from anywhere Mereka bisa juga sih Cuman mereka Ini kan Aku udah suasana kayak gini Udah kayak rumah Jadi mereka udah kayak work from anywhere juga sih Sebenernya udah Suasanya udah enak banget Terus ada tempat olahraga lah Apalah Segala macam Game Udah enak banget Tapi semuanya di tracking loh Jadi misalnya Dia butuh alat atau apa Track Semuanya track Bisnis prosesnya dia tracking semuanya Nah itu yang kita gak sadar Mereka lakukan tracking bisnis proses Oke Ini beresnya udah kebayang ya Sekarang kita masuk ke bisnis proses Dan pelan-pelan saya Akan kasih lihat Gimana caranya kita ngekstrak bisnis proses tadi Kuncinya disana sih sebenarnya Bagian Bapak-bapak ibu-ibu disini Pasti ngerti ya namanya bisnis proses lah ya Saya kasih lihat Biar ingat lagi lah Bisnis proses lah Bisnis Proses Proses Ya Kalau bahasanya orang komputer rumah Flowchart kali ya Ya udah Ini ngerti kan ya Bisnis proses Gimana caranya kita ngekstrak makhluk ini Oke Dari situ kita bisa melihat Macetnya dimana sih Terus yang bikin gara-gara siapa sih Contoh Ini minta maaf ya Saya kasih contoh beneran Contoh Ono suka ngecek Suka ngetes Contoh yang saya tes kemarin lapor Lapor.go.id lah Itu KPK ya Itu KPK ya Kok gak tau gue Yang ngoperasin siapa saya gak tau Menpan Oh itu Menpan Oke Lapor.go.id Ini bukan masalah hacking sih Ini masalah Kayaknya gak ada yang ngodit gitu Kayaknya insting saya gak ada yang ngodit Apakah bisnis prosesnya berjalan apa enggak Kalau saya sebagai masyarakat Sebagai rakyat Saya lapor Saya berharap ada respons balik dong Udah sampai mana cerita saya Gitu kan Gak gak ada nih Jadi saya laporin Iseng Ono kan suka iseng orangnya Saya ngetes bisnis proses dong Saya laporin Gak ketahuan nih laporan saya mana Terus apakah sudah di follow up Terus macetnya dimana Gak tau Gak ada Bayangkan kalau saya ngirim barang Maka JNE Maka kurir segala macam Saya bisa tracking Saya bandingannya sama itu aja Simple Saya mau nge-track Saya saya mana ceritanya Ini gak bisa Akibatnya kalau gak bisa Kita susah buat nge-extract bisnis prosesnya sih sebenarnya Jadi masalah utamanya nanti tracking Udah mulai kebayang ya Ini pada ngeliatnya serius amat Ono seterus Harapan saya sih Bapak-bapak disini bisa mulai Nge-extract bisnis proses tadi Udah gitu Ya mungkin kalau bapak-bapak disini Mungkin tugasnya bukan yang gitu ya Cuman kalau kita pengen Mukur efisiensi suatu institusi Lembaga dan sebagainya Yaudah bisnis prosesnya di-extract Gitu Mungkin Terutama ini yang buat pelayanan ya Kalau pelayanan kan ada bisnis prosesnya Bisa kelihatan banget Kalau dia levelnya strategi Lebih karena policy segala macam Bisnis prosesnya gak se-rumi Gak se-ini pelayanan lah Gitu ya Ini enak dipakai Kalau bentuknya pelayanan Apalagi kalau kita buang Tadi Eselon 3-4 kan Itu yang dibawa-bawa Yang arah ke masyarakat langsung Nah itu akan kerasa banget Bisnis prosesnya Oke Nah Untuk masuk ke situ Ini ilmunya rada baru Tadi sama Kak Pus juga Saya tadi pagi kita ngobrol Ternyata ilmu baru itu Baru tahu saya juga Ternyata baru banget Jadi kita masuk main ke Dunia yang namanya proses Proses mining Kita Mining teh Mining itu apa sih? Menggali Proses Gitu ya Oke Ini Kalau bisnis proses kan Kita bisa lihat kayak flowchart Proses mining Outputnya juga kayak flowchart Oke Contoh Ini proses mining Saya kasih lihat gambar Nah ini Yang inilah Yang lebih seru Iya lah Ini kelihatan ya Yang sebelah kanan ini kelihatan ya Nah ini Bisnis proses yang normal Yang ini gitu misalnya Tapi Tapi Kalau semua catatannya ada Kita bisa tahu dia Belok kemana Terus Bagian mana yang 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 Macet Keluar Kayak saya tadi di lapor Dot go dot id Dia bisa Ngekstrak tuh Kementerian lembaga mana yang bikin macet Bisa keluar Cuma ini harus di tracking semua nih Harus di track Track tuh Track tuh kira-kira gini lah Kalau sederhananya ya Kan kita punya Surat kan ada nomor tuh Nomor surat Terus ada disposisi 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 kan itu proses Sebenernya ya Jadi ada Nomor surat Ada disposisi Ada tanggal Tiga informasi tadi Kita bisa extract Bisnis prosesnya sih Sebenernya Tanggal sekian Sampai mana Disposisi Lepas mana Nanti kita bisa lihat Bisnis prosesnya kayak gimana Kita bisa Kami putusan Kalau mau dibikin efisiensi Sebaiknya seperti apa Bisa keluar semua Disini Dan Kalau kita lihat dari Bentuk Organisasi Kayak google Segala macem Dia kan udah datar Organisasinya Jadi kalau semakin Datar yaudah Bisnis prosesnya Dibikin sedatar mungkin Akhirnya Kira-kira kayak gitu Oke Ini saya akan praktek ya Gak apa-apa ya Praktek Minta maaf Tapi ini nanti prakteknya Karena saya gak berhasil Nemuin Tool yang Manusiawi Prakteknya Modding Jadi saya akan praktek Bentuknya coding Tapi codingnya cuman Empat line Lima line lah Jadi codingnya gak terlalu Parah banget Cuman saya akan praktekkan Oke Nah Untuk Masuk ke coding Intinya gini Kita harus Dapetin File Log Isinya minimal Ada Nomor Nomor Proses ya Nomor proses Kalau surat Nomor surat Terus ada tanggal Terus Tadi kan surat ada disposisi Udah lewat Ini Ini Jadi bisnis prosesnya Misalnya lewat Lobby Terus masuk kemana Masuk kemana Masuk kemana Jadi ada Ada titik-titik Prosesnya itu tadi Minimal 3 tadi Minimal 3 tadi Kita bisa ekstrak Bisnis prosesnya Gitu ya Nah Softwarenya Agak banyak Sebenernya Cuman Saya agak berat Jadi kalau mau nyari Caranya gini Ini gak apa-apa ya Saya langsung Langsung Kasih lihat praktek banget ya Gas Gas ya Kalau Kalau misalnya kesulitan Saya tolong direm Ditanya apa Gitu ya Kalau Ini Software Software Banyak banget Yang jual Yang jual Ini masih ilmu Masih baru Dan mereka Banyak sekali Jual software Software Proses mining Cuman Sebagian besar Itu Bayar Saya akan Maka Software Process mining Yang open source Banget Process mining Open source Open source Tools Oke Ini ada beberapa Ada Free trial Kalau free trial Berarti Berbayar Tapi untuk nyoba Gratis Oke Ini ada Contoh Ini bidangnya Softwarenya Ini contoh Softwarenya Oke Saya udah nyoba Ini semua Yang Open source Di bawah ini Saya gagal Install Jujur Kemungkinan Mereka Pakai grafik Terutama yang Apro More Ini pakai grafik Saya tahu Cuman Saya gagal Install Jadi akhirnya Saya putus asa Terus Saya pakai Yang source code Langsung Namanya ini PM For Py PM adalah Process mining For Python Oke Jadi saya akan Pakai ini Tapi Gak mau nisyawi Jujur Gak mau nisyawi Tapi free Apa-apa Gak apa-apa Wajahnya Saya sampai Melihat wajah Bapak Ibu Ini kalau wajahnya Ngeram Saya ngeram Oke Intinya Intinya Cuman gini doang Atau ada Ada gambarnya Nih ya Ntar Saya kasih lihat gambarnya Kalau mudah-mudahnya Mudah-mudahan Dapat Oh ini langsung Keluar outputnya Jadi Kita inputnya File Bisa CSV Bisa Excel Segala macam Terus kita masukin Program ini Outputnya Kayak gini Outputnya Udah gambar-gambar Gambar-gambar Kayak gini lah Oke Bayang ya Nah Disini Nanti kita bisa Melihat Dia lewat mana Yang bikin Macet Mana Mana yang bebannya Paling tinggi Proses mana yang Bebannya paling tinggi Bisa kelihatan Semua disini Oke Buat Kalau bapak-bapak Ibu-ibu Pengen nyoba Saya sudah Nulis disini Ono Center Ini bisa Diingat-ingat aja Onocenter.or.id Slash wiki Nah disini Ada Saya tinggal Masukin Proses mining Proses Mining Proses mining Itu apa Segala macam Intinya Dia Butuh Tiga informasi Ini Jadi Identifikasi Nomor Nomor Proses Terus Aktivitas Terus Tanggal Stempel Waktu Udah Filenya minimal Seperti itu Oke Terus Disini Ada banyak Contoh Dataset Segala macam Kalau mau diambil Ada Bisa juga Nyari Ke Apa Ke Mana nih Yaudah disini Kelihatan nih Ada Proses mining .org Segala macam Oke Cuman jujur Saya Akhirnya Larinya ke sini PM4 ini Nah di bawah ini Inilah Contoh-contohnya Contoh-contohnya Algoritmanya Ada beberapa Ada beberapa Algoritma Nanti kita Saya akan Banyak Maka yang Juristik ini Karena ini Dia Lebih gampang Ngelihat Apa yang terjadi Yang lain Gak gitu Kelihatan sih Tapi kita bisa Coba semuanya Oke Ini saya kasih Lihat Cara nistonnya Gak susah Tapi ini Buat orang Normal Kayaknya Agak susah Kalian Ini minta maaf Ini Saya sambil Rangis Sampai minta maaf Minta maaf Intinya Ini bagian ini Sampai sini Adalah Nginstall Python Dan pendukung-pendukungnya Tau bahasa Python Ya bener-bener Tau bahasa Python Python Biasanya Kalau mau enak Saya harus nginstall Anaconda Anaconda tuh Ibunya Python Bapaknya Python Anaconda Pokoknya ini Buat nginstall Proses nginstall Proses miningnya Cuman ini doang PIP install PM4 ini Udah Lesai Jadi kita cuma nginstall Satu itu Sisanya Python Di install Terus saya nginstall Ini Nah sekarang Source code-nya Kayak gini bentuknya Udah Ini doang Jadi Saya import Library-nya Oke Library PM4 Python-nya Terus saya baca Input file Ini input file Input file-nya Kita kasih tau Foldernya kemana Nama filenya apa Ada dua jenis file Yang dia baca Yang satu XES XES tuh XML Tapi khusus Buat proses mining Oke Dia format khusus Kalau kita gak bisa Bikin XES Kita bisa bikin Pakai CSV Oke Jadi sarannya sih Kayak Excel aja CSV Udah Nah kemudian Ini yang buat Analisanya seperti ini Outputnya adalah Map Peta Petanya nanti Kita bisa View Jadi cuman Baca file Analisa Terus Divisualisasi Udah Gitu doang Proses mining Oke Dari situ kita bisa Melihat Apa yang terjadi Oke Saya kasih lihat Input file-nya ya Contoh file-nya ya Kalau XES Rada Nyebelin Yang XML Rada nyebelin Karena XML Saya Nggak Buat kita Semuanya nyebelin Siap Nih 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 saya kasih lihat Yang manusiawi dulu ya Manusiawi Kalau ini Ya lah Too big Nggak bisa dibaca Maka ini Saya harus bacanya Maka Oke Tert Tert Itu kegedean Oke Saya Sari file yang kecil ya Oke Ya Soalnya file-nya kegedean Itu nggak bisa Nah ini kelihatan Ini bisa kelihatan Ini CSV ya Ini file Oops Ini harus saya Lebarin dikit Biar kebaca Ini kelihatan Kebaca Oke Ini udah kebaca Ini contoh File-nya kayak gini bentuknya Ini file-nya file catatan log Jadi Tiap Dia masuk Satu aktivitas Orang yang bertanggung jawab Terhadap Terhadap aktivitas itu Dia harus Scan barcode lah Apa segala macem Supaya proses tadi Masuk ke log Dan ini paling gampang Memvisualisasikannya Pakai JNT JNE Segala macem Jadi Pasti Bapak Ibu kan Pasti pernah beli online ya Di Tokopedia Atau di Bukalapak Segala macem Kan kita bisa tracking Barang kita Saya dimana Kita bisa tracking itu Kenapa Karena Si pegawainya Langsung Apa Nyeken barcode Jadi Oke Ini barcode Sudah sampai Gateway mana Udah saya mana Kelihatan semua Prosesnya sama persis Oke Nah disini ada Ada ID nya Proses apa ID nya dia ID si proses tadi Kemudian ada Waktu Ada Aktivitas Tiga ini yang penting Si sebenarnya Yang lain Bisa Kita mining juga Tapi Dalam proses mining Gak dipakai Sebenarnya Ya kalau kita modifikasi Programnya Bisa kita keluarkan Yang bertanggung jawab Yang paling bersek Siapa keluar Si sebenarnya Jadi Bentuk file nya Kayak gini doang ya Oke Coba kita lihat file yang lain Mudah-mudahan bisa Kita lihat juga Ini buat asuransi Contohnya Detail Ini saya ambil dari kegel Kalau gak salah Iya Ini kegel Oke Ini kegel Tapi ini lebih rumit Yang ini 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 ada Incident ID Terus Ada Ini banyak banget Bentar Ini ada Waktu Nanti prosesnya Yang mana ya Ada prosesnya dia Interaction Ini banyak banget Ini Nah ini dia Ada service Eh ini Ada service Ada subservice Jadi dia ada ribet dia Mainannya ada service Ada subservice Ini algoritmanya Harus lebih rubit Daripada yang kita pakai tadi Gitu ya Jadi Ada Disini ada Web based application Ada desktop application Nanti ada subservice nya Apa segala macem Ini ribet kalau yang ini Oke Tapi Kita kalau mau belajar Ada Nah Sekarang dengan data-data Seperti ini Kalau yang ini Bisa saya baca gak ya Bentar Bentar Saya mau Oh bacanya Maka ini aja dah Maka comment line Lebih gampang Bisa kebaca soalnya Kalau makanya itu gak bisa Ini saya gedein ya Ini minta maaf Makanya tidak manusiawi banget Nanti Saya janji Abis ini Saya lebih manusiawi Enggak maksudnya Bagian text mining Sama itu Saya akan lebih manusiawi Ini bagian pertama aja Gak manusiawi ya Minta maaf Oke Ntar saya lihat filenya Soal BPI BPI C 2000 A Nah ini input filenya Kalau bentuknya XES XML Nah ini Menyebalkan Yang ini menyebalkan Tapi ini yang dibaca Sama software yang ini Kalau kita bentuk filenya Tadi kayak Excel Harus dikonversi ke sini dulu Dia punya fasilitas Buat konversinya Oke Ini udah Ini kelihatan Ini prosesnya nih Cancel Submitted Cancel Eh submitted Partial submitted Itu proses yang dia lewatin Kalau kita di Di Kementerian Lembaga Contohnya di Kecamatan Atau di Kota Atau di Kelurahan Misalnya Kalau ada orang Permohonan KTP Kan prosesnya harus lewat Masuk loket dulu Terus di Apa-apa Syaratnya harus masukin Dicek dulu Syaratnya segala macem Nah kira-kira kayak gitulah Gitu Dan mereka harus Eh Apa ya Masukin data Orang ini udah Saya proses yang mana Nah Kuncinya disini adalah Harus bisa nge-track Semua kejadian Oke Nah Saya akan kasih lihat Proses yang tadi Dilihat sama file Excel Insurance Klaim ini Nah bentuknya kayak gini Yang file Excel tadi Ini pake koma ya Hah Kalau dibaca Kalau mau baca Pake file Excel Ini gak manusiawi Jadi yang dibaca Sama mesin Seperti ini sih sebenernya Oke Minta maaf Gak manusiawi Oke sekarang Saya akan jalanin programnya ya Supaya Lebih manusiawi Biar kelihatan Terasa Saya akan jalanin programnya Misal Saya akan jalanin programnya More PM Heuristic Ini programnya Jadi Programnya cuma segini ya Satu dua tiga empat lima Lima kalimat doang Oke Dia akan baca File yang ini BPIC 2012A Ini Terus Nah ini programnya Hasil lognya dia Nanti File SES ini Masuk sebagai Variable Log Log ini Langsung Diproses Sama Discover Heuristic Net Ini masukin Hasilnya dalam bentuk Variable Namanya Map Kemudian Yang terakhir adalah Mapnya akan Divisualisasi Mapnya akan digambarin Ulang ya Cuman Baca file Analisa Visualisasi Proses ini berlaku Untuk semua proses Data science Data mining Segala macam Prosesnya gitu Semua sih Baca Analisa Visual Udah Nanti saya akan Pakai orange Caranya juga Sama aja Baca file Atau baca data Analisa Visual Oke Sekarang saya akan Jalanin nih Oke Jalanin cuma gini aja Python Python 3 Oke Ya betul 3 PM Heuristic Ini lagi Dianalisa Sama dia Ini filenya Agak gede Jadi dia agak Lama buat Nah ini lagi Lagi loading Datanya Ada 13 ribu Entry Oke Sekarang dia lagi Analisa Nah ini keluar Datanya udah keluar Udah Cuman gini doang sih Nah sekarang kita bacanya Kayak gini Cara bacanya Cara bacanya Ini Masukin Submit Proses Masukin proposal Atau apalah Segala macam Oke Ada 13 ribu Entry Yang dimasukin Terus Ada yang Partial Submit Oke Dianalisa lagi Nah terus ada yang Ada Dia loncat Ada dua nih Kepisah Ada yang Ditolak Ada yang Pre-accepted Pre-accepted Nanti ada berapa proses lagi Kelihatan Kita bisa melihat prosesnya Semua jadinya dari sini Oke Dari 13 ribu Ternyata Ternyata Hampir 50% Ditolak Sebagian lagi Bisa masuk sini Nanti ditolaknya juga Harus Dianalisa lagi Kenapa ditolak ya Tapi Ini kelihatan langsung Setengahnya ditolak Oke Yang pre-accepted Nanti Di Seribu Ternyata ditolak juga Hanya 5 ribu Yang accepted Beneran Yang accepted Itu nanti juga Ada yang Di finalisasi Ada yang di cancel Approve Register Activated Decline Jadi Banyak Prosesnya ini Nah Kalau kita mau Transformasi Bisa aja Dari Submitted Ini Sebagian Bisa jadiin satu Prosesnya Supaya langsung Proses analisa Dimasukin Dikatasin sini ya Jadi Partially submitted Itu proses analisa Dimasukin sini Jadi yang namanya Cancel Approve Itu Di Embed Masuk ke dalam sini Akhirnya bisa langsung keluar Tinggal Tinggal Dua kan Decline Atau Approve Gitu Jadi Dari sini nih Proses Mining itu Mas Ini Kalau 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 saya bener Banyaknya Tadi Mas Mas Manusiawi Ya Minta maaf Minta maaf Bagian ini Saya harus Minta maaf dulu Ini Kita kan harus Ikut open course Mas Mas Bisa Paham Tapi Kalau ini Saya lihat Ini kan Bisa dibilang Provis ya Kalau Ini Saya bayangkan Kalau Ini Klaim Asuransi Bisa Saya Artikan Begini Dari 13.000 Klaim Masuk Itu Yang Final Approve Itu Hanya 337 Ya Ya Begitu ya Pergantiannya Berjelek banget Jelik banget Sebenarnya Iya kan Jelek banget Jadi 13.000 Orang Ternyata Hanya 300 Betul 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 Tapi Kalau Pak Kita bisa Terubah Itu ya Yang tadinya Ditolak Terus Kita bisa Nah ini Bisa Ini dibalikin Bisa Nanti Nanti Kalau Misalnya Bisa dibalik Misalnya Ada yang Bisa Sepak Pak Kodok Terus Buka Sepertu Ini kan 50% Ditolaki 50% Disetujui Yang awal Dulu Ini yang Diklain Diklain Suruh Balikin Ke atas Lagi Iya Bisa Bisa Itu kan Kita Ini kan Proses Yang ada Kebetulan Diklain Terus Langsung Final Sebenarnya Diklain Bisa Dibalikin Lagi Ke atas Minta Ke Si Orang Luar Tolong Benerin Sarat-saratnya Lagi Terus Diproses Lagi Boleh Kalau Bisa Orang Luar Luar Sistem Tapi Kita Bisa Masuk Kedewa Sistem Itu Sudah Kita Hake Oh Hake Kalau Hake Cerita Lain Itu Jadi Maksud Kami Tergantung Proses Yang Kita Desain Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Di Decline Ini Kalau Mau Dibalikin Kita Bisa Bikin Proses Balik Dengan Cara Apa Balik Misalnya Ada Proses Tolong Minta Tolong Benerin Form Form Nya Atau Apa Jadi Ada Proses Benerin Form Atau Apa Balik Lagi Kalau Itu By Sistem Sistem 300 300 Ini Macet Apa Masalahnya Gitu Gimana Cara Tadikan Pasti Kita Mencari Ini Kita Lihat Di Angka Ini Ada Ini Ada 1600 Masuk Sini Ini Kelihatan Yang Besar Selisihnya Ini Kan Ada 5000 Sekian Dicancel Ini Nah Ini Dari Angka Ini Kelihatan Tapi Angkanya Gede Semua Ini Belum Kelihatan Di Dalam Ini Soalnya Ini Waktu Belum Dimasukin Waktu Belum Dimasukin Waktu Belum Dimasukin Ini Kalau Saya Belajar Jangan Khawatir Pak Orang Orang Tukang Suruh Baca Gini Juga Pusing Saya Posisi Ini Adalah Posisi Pada Suatu Periode Tertentu Karena Saat Tertentu Kemungkinan Dalam Suatu Proses Kan Nanti Kalau Dikenal Di Proses Di Biasi Proses Ada Pertanyaan Ya Tidak Nah Maksud Saya Gini Pada Saat Misalnya Itu Ditolak Nah Seperti Mungkin Tadi Pertanyaan Pemakis Kemungkinan Kan Oh Diperbaiki Dulu Mungkin Periode Satu Kondisinya Seperti ini Oh Ini memang Yang Ditolak Sekian Yang Sampai Di Pro Tetapi Waktu Berjalanan Mereka Menerin Lagi Yang Tadi Yang Ditolak Nanti Naik Lagi Mas G Bisa Jadi Bisa Jadi Ini Jawaban Aman Yang Ono Junjurnya Saya Gatau Juga Tapi Ini Bergerak Terus Ini Ini Adalah Hasil Ekstrak Dari Catatan Yang Ada Per 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 Jadi Yang Pengen saya Kasih Lihat Bahwa Saya Bukan Analisa Proses Karena Saya Orang IT Saya Orang Komputer Saya Kasih Lihat Kalau Kita Punya Catatan Kita Bisa Ngekstrak Bisnis Proses Nah Harapan Saya Bapak Bapak Disini Yang Lebih Ahli Buat Ngobok Bisnis Proses Jadi Transformasi Digital Atau Mungkin Begini Dalam Suatu Periode Kita Diminta Untuk Melihat Status Oh Kondisinya Kita Dapat Snapshot Karena Kalau Di BPKP Biasanya Status Per Oh Ini Kalau Ini Ada Periodenya Di Datanya Ada Periode Tanggal Sekian Sampai Setanggal Sekian Ada Di Datanya Ada Kalau Misalnya Ada Suatu Unit Kerja Yang Pada Per Ini Ternyata Belum Lakukan Ini Karena Setelah Itu Ada Istilah Tidak Lanjut Oh Iya Yang Posisi Istilahnya Belum Dilakukan Bisa Dimulai Lagi Untuk Menjadi Kalau Di Istilah Disini Di Pro Di Pro Ya Kayaknya Bisa Kayak Gitu Wah Thank you Pak Ini Jujur Dulu Ya Saya Enggak Ahli Bisnis Proses Saya Lebih Ke Arah Coding Ya Tidak Ya Dengan Bentuk Begini Kita Bisa Mengidentifikasi Dimana Yang Bermasalah Iya Luar biasa Soalnya Bagiannya Itu Saya Belajar Ke Bapak Bapak Oh Coding Nya Tapi Dari Ini Memang Belum Kelihatan Masalah Ya Masuk Lagi Masuk Lagi Harus Yang Di Approve Itu Lebih Dari I Ya Nah Kita Harus Cari Bagaimana Cara Mencari Problem Yang Ada Ya Ya Itu Ini Harus Saya Serahkan Bapak Bapak Saya Harus Disclaimer Saya Tidak Jago Saya Cuma Coding Bisa Kalau Dari Ini Harus Ngerti Coding Ya Enggak Enggak Misalnya Staff Ya Bener 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 Nah Maksud Saya Paling Bapak 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 Tahu Bahwa Program Bisa Ngekstrak Data Seperti Ini Jadi Waktu Bapak 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 Nanti Minta Tolong Ke Staff Paling Kau Sudah Ke Bayang Staff Katanya Ono Bisa Gini Tolong Bantuin Nong Maksud Saya Gitu Kalimat Saya Tidak Berharap Bapak 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 Nanti Nanti Kilangan Kerjaan Bener Saingan Nama Dia Sudah Berhasil 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 Sudah Berhasil Oke Ini Satu Hal Yang Pengen Saya Sampaikan Mudah Dari Sini Nanti Kita Bisa Mempercepat Proses Transformasi Digitalnya Cuma Jujur Saya Tidak Berharap Pemerintah Bisa Sampai Kayak Google Segala Macem Kan Itu Prosesnya Lama Banyak Paling Tidak Teman Swasta Yang Mungkin Startup Mungkin Bisa Kejar Ke sana Oke Berhasil Sekarang Saya Pindah Topik Sekarang Sudah Jam 10 Berhasil Satu Topik Satu Jam Kira Kira Oke Kita Jadi Sudah Dua Topik Lagi Yang Satu Text Mining Kita Analisa Text Yang Kedua Kita Analisa Angka Mau Yang Text Mining Atau Angka Dulu Mucara Yang Gomba Atau Cara Yang Gomba Yang Tidak Manusia Saya Punya Cara Yang Manusia Saya Maka Chat GPT Manusia Dulu Ya Kalau Chat GPT Mungkin Agak Susah Eh Bukan Yang Maka Coding Agak Susah Dikit Kalau Maka Chat GPT Lebih Gampang Sudah Pernah Maka Chat GPT Semua Baru Dengar Oh Baru Dengar Belum Pernah Maka Sekarang Karena Kita Kadang-kadang Ngomong Tapi Tidak Tahu Caranya Oh Oke Chat Kita Bisa Saya Kenalin Chat GPT Dulu Ya Pelan-pelan Nih Nih Saya Buang 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 Atau Saya Kasih Gambar Output Yang Tidak Manusia Output Hasil Akhir Yang Tidak Manusia Kira Kira Kaya Gini Nih World Cloud Nih Ini Contoh Coding Tidak Manusia W Output Manusia W Nih Contoh Kalau Kita Coding Yang Kodingan Jadi Dari Sini Kita Caranya Sederhana Ini Cara Berpikir Gampang Jadi Kalau Kita Punya Peks Dia Itu Jumlah Kata Kata Ini Ada Berapa Kata Ini Ada Berapa Kata Ini Ada Berapa Kata Ini Berapa Logika Berpikirnya Sederhana Semakin Sering Kata Itu Muncul Berarti Kata Itu Penting Cuman Kalau Kita Masih Lihat Dalam Bentuk Angka Kata Ini Ada 1000 Kata Ini Ada 900 Kata Ini 800 Mata Susah Bacanya Paling Gampang Supaya Mata Gampang Bacanya Dibikin Dalam Bentuk Font Dinaik Turun Jadi Kalau Font Gede Berarti Dia Sering Muncul Kalau Font Kecil Dia Jarang Muncul Jadi Kita Bisa Tahu Kata Yang Penting Seperti Apa Intinya Cuman Hitung Kata Doang Jadi Yang Namanya Text Mining Satu Adalah Hitung Kata Hasil Bentuk World Cloud Kayak Gini Kita Bisa Visualisasi Oke Kata Yang Penting Ini Beres Namanya Word Cloud Yang Katanya Kedua Kalau Word Cloud Kita Tidak Dapat Konteks Misalnya Kata Usability Itu Hubungannya Sama Apa Yang Kedua Teknik Yang Kedua Di Text Mining Adalah Kita Akan Menghubungkan Kata Ini Dengan Kata Apa Hubungan Ini Sering Muncul Kayak Gimana Gitu Ya Kalau Dia Sering Muncul Nanti Garis Digedein Kalau Jarang Muncul Garis Dikecil Kira Kayak Gitu Cara Main Oke Saya Bisa Ngeluarin Nggak Ya Ini Saya Kasih Lihat Yang Rada Bukan Extreme Kali Ya Hasil Yang Rada Inilah Drone Emprit Eh Drone Photography Lagi Salah Drone Emprit Ini Mah Karya Anak Bangsa Ini Drone Emprit Ini Yang Bikin Ini Orangnya Yang Bikin Yang Ini Yang Bikin Ismail Fahmi Kalau Yang Sebelahnya Ini Namanya Ono Kelihatan Dari Perutnya Aja Nggak 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 Cuma Dari Sini Dia Caranya Adalah Dia Menghitung Dari Kata Kata Dari Kata Kata Terus Kalau Yang Ini Cara Ini Udah Lebih Ekstrim Lagi Dia Ngelihat Media Sosial Si Ini Kata Ini Akan Nyerang Siapa Oke Ini Respon Terhadap Komentarnya Siapa Udah Gitu Dia Bisa Ngelihat Kumbu Pertempuran Siapa Lawan Siapa Gitu Jadi Ini Dipakai Banget 2024 Dipakai Banget Si Siapa Lawan Siapa Siapa Yang Memang Berinteraksi Sama Masyarakat Siapa Yang Bermain Dengan Robot Oke Contoh Ntar Saya Kasih Lihat Yang Robot Nah Ini Kelihatan Bukan Ini Kelihatan Kubunya Kubu Sana Sini Oke Ini Robot Ini Interaksi Interaksi Itu Apa Ya Random Pokoknya Kelihatan Saling Inilah Kalau Ini Robot Tidak Tidak Ada Baca Ini Robot Ini Robot 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 Ini Dari Kubu Sini Main Robot Sini Main Sama Masyarakat Langsung Kelihatan Oke Ini Contoh Visualisasinya Kalau Ini Sudah Mulai Kelihatan Konteksnya Kubu Kubunya Siapa Kalau Saya Kadang Ada Bentuknya Cuman Oke Kata Usability Itu Ngomong Sama Kata Apa Saya Enggak Serang Serang Menyerang Kalau Ismail Dia Urusannya Perang Politik Dianalisa Bayang Ya Bentuknya Kayak Gini Cuman Kodingnya Rada Horror Yang Ini Agak Horror Nih Saya Cuman Ngasih Tahu Hasil Akhir Dulu Nanti Kalau Ada Waktu Saya Akan Coba Masuk Kalau Yang Cuman Hitung Work Masih Rada Gampang Kalau Ini Rada Lumayan Sekarang Saya Masuk Ke Chat GPT Kalau Bahasa Inggrisnya Chat GPT Chat GPT Kemarin Sudah diajari Oh Belum Sekilas Sekilas Sudah Lihat Oh Belum Masih ahli surga Semua Soalnya Kalau Anda Sudah Kenal Chat GPT Banyak Racun Yang Bisa Kita Lahap Oh Maka Login Maka Gmail Jadi Kita Bisa Login Maka Google Account Kita Bisa Masuk Contoh Ini Saya Kasih Contoh Yang Kebanyakan Orang Orang Pakai Dulu Nanti Setelah Itu Saya Akan Rubah Pelan Pelan Ke Yang Lebih Ekstrim Kita Akan Eksploitasi Chat GPT Supaya Kita Bisa Analisa Kita Bikin Laporan Segala Macem Parah Banget Ini Makhluknya Asli Parah Oke Kita Contoh Contoh Yang Sederhana Kita Bisa Nanya Ke Chat GPT Misalnya Siapakah Jokowi Dodo Gitu Ya Tanya Ini kan Biasa Nanti Dia Jawab Jokowi Jokowi Ada Nah Nah Kayak Gitu Ya Sekarang Saya Tanya Lagi Apakah Fungsi Eh Salah Fungsi BPKP Nggak Nggak Tau Bener Saya Nggak Tau Bener Salah Nggak Tau Ya Bener Tau Saya Rekomendasi Oh Betul Betul Ya Awalnya BPK Awalnya Salah Tapi Lama Lama Oh Ada Monitorin Pak Kapus Monitor Apa Beda BPKP Dengan BPK Tinggal Kita Tes Aja Pinter Nggak Dia BPK Punya Ruangan BPKP Nggak Tau Nih Baca Aja Nggak Tau Saya Bener Apa Salah Ini Yang Biasa Orang Pakai Jadi Orang Pakai Buat Ngasih Pertanyaan Sekarang Saya Di kampus Pakainya Lebih kurang Ajar Dari Sekedar Ini Contoh Contoh Sederhana Kalau Google Dia akan Ngasih URL Ngasih link Nggak Untuknya Link Coba Kita Google Ya Kita Lihat Google Google Apa Beda BPKP Dan BPK Gitu Ya Oh Ada Dikit Ada Dikit Ya Bener Tapi Ada Sumbernya Ada Sumbernya Dia Mengutip Kalau Google Bener Kalau Ini Dia Generate Dia Bikin Algoritmanya Beda Sama Kalau Google Search Search Sudah Gitu Dia Kutip Dia Punya Database Kata-kata Ini Ada Dimana Di Search Dia Ambil URL Link Dikasih Kalau Ini Dia Algoritmanya Udah AI Machine Learning Dia Namanya Generative AI Jadi Dua Generative Kalau Kita Input Sekali Pertanyaannya Keluar Seperti Kita Ulang Kembali Pertanyaannya Apakah Akan Sama Juga Jawabannya Bisa Beda Bisa Beda Jangan Khawatir Keren Dan Bisa Salah Terus Untuk Memuji Kredit Dari Informasinya Kita Harus Pintar Kita Kita Harus Pintar Benar Kita Yang Kita Yang Muji Kita Yang Jadi Apa Penilainya Kita Jadi Jangan 100% Percaya Sama Dia Percaya Sama Tuhan Aja Saya Bicaranya I Itu Sebenarnya Kecerdasan Buatan Yang Bisa Menggantikan Banyak Fungsi Yang Dikasakan Manusia Oke Enggak Tergantung Ini Tergantung Data Training Yang Kita Kasih Tapi Ntar Saya Bahas Lebih Dalam Ini Yang Analisa Angka Bisa Kelihatan Membantu Setengahnya Dari Bekerjaan Anda Kayak Sebelih Dua Gak Bisa Ini kan Kalimatnya Ada Sales Mahluk Ini Cara Ngomongnya Toolnya Dia akan Membantu Setengah Dari Kerjaan Bapak Jadi Supaya Bisa Membantu Beli Dua Biji Ini kan 100% Jadi Kejadian Gak Gitu Ini Joknya Orang Keren Aku baru Dengar Joknya Ini Keren Bang Oke Oh Berarti Saya Harus Nerangin Cara Kerja AI Ya Ya Ada Tuntutan Bahaya Bahwa Jadi Itu Kemudian Mencuri Pemikiran Dari Para Profesor Kepesor Bukan Chat Gipit Semua AI Itu Mematam Yaudah Saya Menerangin Saya Menerangin Saya Menerangkan Cara Kerja AI Seperti Apa Oke Saya Akan Tadinya Kalau Yang Kerja AI Tadi Yang Tadi Analisa Angka Segala Macem Saya Akan Kasih Contoh Saling Sederhana Gini Ujung AI Tapi Kalau Chat Gipit Udah AI Plus Dia Udah Generatif Dia Bisa Generate Kalau AI Yang Normal Dia Cuma Dua Fungsi Gedenya Klasifikasi Sama Dukun Forecast Kalau Dukun Itu Kalau Lebih Ekstrimnya Generate Tadi Itu Dukun Generate Nah Sekarang Saya Akan Masuk Ke Google Maps Tahu Google Maps Semua Ya Google Semua Tahu Google Maps Oke Ini Dalamnya AI Jangan Khawatir Oke Ini Dalamnya AI Tidak Kenapa Musrik Jangan Percaya Aja Percaya Sama Tuhan Oke Ini Saya Ini Masuk Ke Layer Saya Aktifin Traffic Oke Ini Saya Aktifin Traffic Ini Ini Pertanyaannya Ini Kita Pasti Tahu Semua Tidak Saya Zoom Out Aja Biar Enak Lihatnya Ini Jakarta Kondisi Jakarta Sekarang Kondisinya Ini Ada yang Warna Ijo Ada yang Warna Orange Ada yang Warna Merah Ada yang Warna Hampir Hitam Pertanyaannya Kalau Lancar Warnanya Apa Ijo Jagos Semua Kalau Macet Merah Yang Gelap Pertanyaannya Adalah Kok Google Tahu Jalannya Macet HP Yang Bener HP HP Kita Lapor ke Google Ikhlas Ikhlas Bahwa HP Kita Lapor ke Google Ikhlas Ya Kalau Kalimat Yang Kalau kalimat Saya balik Google Memata-matai Kita Ikhlas Ikhlas Bahwa kita Dimata-matai Sama Google Ya Oke Jadi Kunci Utama Dari AI Machine Learning Deep Learning Termasuk Nanti yang akan kita kerjakan Buat Republik Indonesia Adalah Kita harus Memata-matai Kalau kita Tidak memata-matai Kita tidak bisa Melakukan Klasifikasi Kita tidak bisa Melakukan Forecasting Karena kita Tidak punya informasi Jadi teknik Perdukunan Klasifikasi Sekarang Kita tidak Maka Menyan Makenya Data Mata-mata Beres ya Ikhlas ya Ikhlas Nah Sekarang Saya akan Kasih Lihat Ini Ini Baru Kasifikasi Doang ya Handphone Kita lakukan Ke Google Coba Saya kasih Lihat Sejak Kapan Google Memata-matai Kita Disini Ada Your Timeline Oke Kalau itu Bukan masalah Kemana Ajanya Pak Nah ini Kalau ini Ono Kemana Aja Oke Iya Kesini Doang Ini Cuci Darah Biar Masuk Surga Yang Masalah Kita Di mata-matanya Sejak Tahun 2009 Sampai 2023 2023 Oke Jadi Berapa tahun Tidak Tau Di mata-matain Sekarang Saya kasih Lihat Sekarang Tanggal 11 Misalnya Tanggal 9 Kemarin Kemana Saya Klik Disini Kita Bisa Lihat Kemana Tanggal 9 Kemarin Tanggal Ini Kemana Kelihatan Jangan Khawatir Setiap Hari Kelihatan Mati Ini Baru Ono Doang Semu Apa Sepa Siap Mau yang versi Apa Yang Masalah Saya bisa Matai-matai Istri Juga Kayak Gini Nah Ini Cerita Dikit Aja Bayangin Waktu itu Saya Di Mabes TNI Yang Jadi Megang Komputernya Kan Itu Anggota Jadi Login Google Dia Bukan Ono Ini Maka Laptop Terus Saya Bila Coba Klik Timeline Coba Lihat Ini Klik Langsung Kelihatan Bayangkan Google Tahu Pergerakan Aparat Kita Ikhlas Tapi Ini Kuncinya Kalau Kita Pengen Melakukan Forecasting Segala Macem Harus Mata-mata Contoh Tadi Tadi Proses Mining Kita Mata-mata Kan Kalau Kita Tidak Mata-mata Tidak Bisa Hati-hati Dan Nanti Kuncinya Lagi Format Datanya Format Datanya Harus Dibikin Supaya Bisa Dibaca Komputer Kalau Enggak Kacau Ini Baru Proses Mata-mata Udah Pernah Lihat Google Map Jadi Dukun Belum Ini Tadi Baru Klasifikasi Doang Kalau Klasifikasi Kebayang Kalau Handphonenya Kenceng Berarti Ijau Ini warnanya Gampang Dukun Kita Lihat Dukun Ya Gue Pake Temen Bagian Dini Lu Lihat Dukun Ya Free Free Oh Gak Tau Saya Login Biasa Aja Ada Ada Saya Gak Tau Di Sebelah Kiri Ini Ada Gak Tau Ini Ini Ada Ini Ada Rating Rating Spanya Berapa Bicina Baru Oke Sekarang Kita Akan Melihat Apa Dukun Perdukunan Oke Misalnya Paling Gawar Tangerang Tangerang Jakarta Tangerang Soalnya Ada macetnya Tangerang Jakarta Ada macet Kalau Di Sumatera Lancar Apa Dari Tangerang Jakarta Saya Bikin Tangerang Jakarta 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 Oke Langsung Dia Ngasih Jalan Saya Akan Pilih Jalan Yang Lewat Sini Lewat Kebon Jeruk Yang Macet Ini Kita Bisa Lihat Macetnya Kita Bisa Lihat Kebon Jeruk Kondisinya Kondisinya Macet Ini Sekarang Ini Tulisannya Live Now Sekarang Kondisinya Macet Ini bukan Dukun Ini Sensor Aja Dia bisa Tau Kondisi Jalan Macetnya Gimana Itu Sensor Oke Kalau saya Rubah Live Now Sama Depart Masih Sekarang Ini Kondisi Sekarang Tapi Aneh Masa Hari Sabtu Macet Ya Ngetahulah Oh Iya Kondangan Lupa Oke Kode Kode Sudah Panik Lepuk Pulang Oke Ini Kan Hari Sabtu Tanggal 11 November Kalau Saya Rubah Hari Minggu Minggu Ya 12 Belum kejadian Belum kejadian Saudara-saudara Saya klik disini Macetnya sama Atau beda Beda ya Macetnya beda ya Ini Dukun Ini Dukun Saya Rubah lagi Ke Wah Ngekliknya Banyak Males Tapi Ini Ke hari Senin ya Macet Beda ya Dukun Hari Hari Sama Minggu Lalu Betul Bukan Hanya Minggu Lalu Dia Kan Rata-rata Bertahun Tahun Tadi Jadi Prost Jadi Kuncinya Adalah Kita Harus Punya Data Banyak Terus Dia Bisa Forecast Kedepan Dari History Data Kita Punya Kalau Ini Jelas Sama Pak Ya Senem Kalau Bisa Mudik Pak Oh Nggak Bisa Itu Bukan Yang Normal Dia Hanya Bisa Yang Normal Apakah Dukun Ini Hanya Bisa Dilakukan Oleh Google Atau Enginesert Yang Lain Atau Google Bisa Ngambil Enginesert Yang Lain Gini Yang Saya Pengen Ajarin Ke Bapak Bapak Adalah Bapak Bapak Jadi Dukun Jadi Kemampuan Ini Bukan Monopoli Google Tapi Anda Semua Bisa Jadi Dukun Ini Yang Ini Yang Saya Ajarin Hari Ini Sebenarnya Gimana Caranya Kita Bisa Jadi Dukun Ini Karena Bapak Bapak Perlu Jadi Dukun Untuk Prediksi Kabinet Program Kabinet Misalnya Program Apa Yang Cocok Buat Rakyat Indonesia Dan Itu Perlu Pendukunan Banget Dukunnya Dari Mana Data Data Yang Bawa Punya Selama Laporan Laporan Ada Terus Kita Bisa Forecast Kedepan Kedepan Harusnya Program Apa Supaya Bisa Mengentaskan Kemiskinan Kayak apa Segala macem Jadi Maksud Saya Saya Pengen Ngasih Ilmunya Supaya Bapak Jadi Dukun Semua Tujuan Tujuan Hidup Saya Lebih Ngarasana Bukan Ngasih Tahu Bahwa Mereka Semua Maka Ilmu Ini Apakah Contoh Yang Lain Ini Paling Gampang Ini Sudah Kebayang Masuk Tokopedia Atau Bukalapak Topet Atau Bukalapak Ini Juga Ada Dukunnya Jangan Khawatir Coba Terung Kebawah Ini Ada Ada Diskon Ini Ada Apa Segala macem Ini Ada Kayak Gini Terus Ada Ada Iklan Ada Ada Itu Ada 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 Angka Angka Pertanyaan Dari Saya Ini Ada Iklan Kalau Bapak Masuk Toko Toko Online Seperti Ini Iklan Setiap Orang Sama Atau Beda Kenapa Beda Tergantung Apa yang Biasanya Kita Buka History Lagi History Apa yang Kita Buka Apa yang Kita Beli Apa yang Kita Search Dicatat Dicatat Semua Sama Si Toko Online Dia Bisa Tahu Kita Sukanya Apa Dia Kasih Iklan Yang Sesuai Sama Kita Ini Namanya Klasifikasi Si Ono Makhluk Apa Disesuai Sama Kita Tapi Kalau Kita Ngomong Sama Toko Online Ini Namanya User Experience Customer Journey Supaya Kita Nyaman Dengan Platformnya Dia Dia Bikin Platformnya Cocok Sama Kita Cara Berpikiran Sama Terjadi Juga Di Pemerintah Sebenarnya Pemerintah Harus Bikin Program Yang Cocok Sama Rakyat Supaya Rakyat Nyaman Dengan Negaranya Kira-kira Kayak Gitu Jadi Tugas Tugas Bapak Disini Adalah Melakukan Klasifikasi Dari Program Program Apa Yang Cocok Sama Rakyat Supaya Rakyat Hidupnya Nyaman Kira-kira Kayak Gitu Masuk Kelihatan Si Ono Apa Kelihatan Banget Pak Tadi Saya Membaca Tanda Kunci Ya Itu Masalah Klasifikasi Fotonya Saya Ngasih Program Nih Pada Tanyanya Sudah Mulai Sadis Banget Maksa Oke Yang Bapak Tanyain Jawaban Singkatnya Kita Bisa Pak Unsupervised Learning Bisa Jadi Unsupervised Learning Kira-kira Cara Berpikir Yang Gini Kalau Kita Punya Data Banyak Terus Mesin Akan Lakukan Klasifikasi Kedata Kita Dari Klasifikasi Ini Kita Bisa Klasifikasi Oh Ada Sekian Orang Miskin Oh Ada Sekian Orang Sejahtera Oh Ada Sekian Orang Pinter Oh Ada Sekian Orang Ini Kalau Kita Punya Data Ini Pertahun Nanti Ada Program Kan Program Punya Dignas Apa Segala Macem Nanti Kita Bisa Melakukan Regresi Antara Antara Output Nya Tadi Orang Miskin Segala Macem Sama Program Dignas Nanti Kita Bisa Lihat Korelasinya Kalau Program Dignas Seperti Ini Orang Miskin Jadi Gimana Nah Itu Bentuknya Program Bukan Tur Jadi Banget Bentuknya Program Artinya Perindanaan Perbangunan Itu Misalnya Menggunakan Kedatakan Meskin Betul Kalau Kita Punya Data Kuncinya Disitu Kita Punya Data Ya Pak Oke Ini Pertanyaannya Sadis-sadis Benceng Ini Parah Kayaknya Gue Rada Nyesel Hari Ini Ada Beberapa Yang Pertama Kayak BPS Itu Apakah Pernah Diberikan Semacam Ini Belum Pernah Budang Saya Pak Jadi Nggak Tau Mungkin Ada Teman Yang Ngasih Pasti Adalah Soalnya Ini Dunia Biasa Yang Kedua Dengan Adanya Berbagai Macam Cara Saya Akhir Lebih Banyak Lagi Nah Ini Sebetulnya Ada Pertanyaan Yang Kaitannya Mungkin Jawabannya Nanti Sebetulnya Akan Lebih Bagus Kalau Kita Nolah Data Sediri Nah Kalau Nggak Nolah Data Sediri Seperti Tadi Kita Misalnya Nyari Contohnya Paling Gampang Jalan Yang Paling Mudah Paling Lancat Saya Lewat Malah Si Saya Tinggal Buka Ini Tetapi Kalau Kita Ambulah Sendiri Apakah Lebih Bagus Atau Bagaimana Atau Harus Mempertimbangkan Seperti itu Gini Pak Masalah Utama Dari Makhluk Maluk Ini Adalah Dia Hanya Bisa Melakukan Perhubunan Melakukan Fasilitasi Kalau Dia Punya Data Kalau Bapak Beli Software Dari Finder Pertanya Apakah Fedor Punya Data Republik Indonesia Buat Jadi Model Kan Enggak Yang Punya Data Republik Indonesia BPHP Kementerian Membarga Yang Punya Datanya Mau Enggak Mau Kalau Anda Pengen Bikin Produkunan Fasilitasi Yang Presisi Pertanya Data Bapak Sendiri Sebaiknya Bapak Yang Olah Data Primer Ya Kan Datanya Bapak Yang Punya Kita Mengenalin Fedor Fender Bila Wah Maka Software Saya Bisa Presisinya 90% Saya Bila Bokok Gak Mungkin Karena Data Training Yang Punya Bapak Gak Mungkin Dia Bisa Hasil Presisi Ketinggian Bina Kondisi Dia Gak Punya Data Training Gak Mungkin Jadi Tetap Kita Sendiri Kalau Saya Terur Bapak Ya Dan Itu Gak Susah Cuman Mungkin Validitasnya Kita Harus Jagai Artinya Gini Jangan Sampai Misalnya Data Sekarang Ini Kan Ada Provinsi Provinsi Yang Protes Terhadap Hasil BPS Misalnya Tingkat Kemiskinan Seluruh BPS Dia Banyak Ah Enggak Bairan Kaya Kurangnya Banyak Yang Kaya Nah Seperti Itu BPS Harusnya Lebih Valid Tetapi Ternyata Misalnya Misalnya Ada Di Sana Ada Alat Sendiri Misalnya Seperti itu Untuk Survei Data Dan sebagainya Karena dia Mungkin Punya Data Indikatornya Misalnya Orang Yang miskin Itu Berarti Punya Handphone Yang Misalnya Itu Kan Juga Boleh Dikatakan Bisa Bisa Lebih Valid Nah Maksud Saya Supaya Perbedaan Ini Betul Betul Mengarahkan Kita Itu Yang Malin Atau Istilahnya Kalau di Indonesia BPS Yang Lebih Malin Kita Kita Praktik Ini Saya Ngindah Topping Kita Nggak Kalikan Angka Ya Soalnya Pertanyaannya Lebih Ngaraka Dari Semua Pertanyaan Ngaraka Ini Dari Tadi Saya Ngarakin Ini Ada Angka Yang Berbeda Stunting Karena Betul Antara EPP GBM Dengan SSGDI Kalau Ada Dua Data Yang Banyak Beda 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 Sama Kemkes Cuma Yang Satu Dari Penelitian Yang SSGDI Yang Stunting Itu Yang Terlagi Dari Ini Pak Perukuran Infosur Sempat Anak Anak Yang Kurang Tinggi Dan Kurang Berat Berat Itu Berat Berat Stunting Pak Itu Berbeda Ternyata Pak Pastinya Kukulin Adakah Artif Kukulan Dari Perbadi Berbeda Apakah Bisa Mengetahui Mana Yang Lebih Akurat Bagaimana Bisa Atau Masalah Strategi Bagaimana Bukan Mendapatkan Menyisir Data Tadi Cleansing Cleansing Kalau Saya Kurang Ajar Saya Akan Coba Main Beberapa Alteratif Alteratif Misalnya Saya Akan Pake Yang Muskespas Sendiri Yang Penelitian Sendiri Atau Saya Gabungin Dan Tanya Gimana Nanti Kita Coba Lihat Mana Yang Lebih Bener Tapi Agak Minggu Saya Kasih Pahluk Beneran Supaya Kebayang Ini Programing Nggak Susah Saya Akan Ajarin Programing Nggak Susah Cuma Sebelum Masuk Programing Saya Ngasih Lihat Algoritmanya Kita Pake Dulu Ya Algoritmanya Gampang Banget Ya Gue Ngeri 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 Sedap Ngeri 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 Oke Ini Saya Saya Pindahin Di sini Dulu Ya Ini Minta maaf Saya Tidak Manusia W Kayak Gini Saya Selalu Memangas Ngeri Algoritmanya Kayak Gini Yang Kita Pake Hampir Semua Program Yang Kita Pake Algoritmanya Kayak Gini Tau Dong Persamaan Apakah Ini Halo Linear Oke Semua Tau Nah Sekarang Saya Akan Kasih Data Training Data Training Adalah History Yang Kita Punya Saya Kasih Kalau X 1 Y Misalnya 7 X 2 Y 8 X 3 Y 9 Kalau X 4 Y Berapa S4 Berapa 10 Oke Ini History Tadi Misalnya Kalau di toko Online Dia akan Nyate Ono Suka Ngeklik Apa Masuknya Begini Gini Sekarang Dari Sini Kita Bikin Model Oke Modelnya Pertanyaan Di model Sederhana A nya Berapa B nya Berapa Bisa Jawab A nya Berapa B nya Berapa Pertanyaan Kelas 6 SD A nya Pirat 1 Oke B nya 6 Oke Jadi dari History Kita dapat Model nih Modelnya A1 B6 Dari model Kita bisa Melakukan Forecasting Atau Klasifikasi Sederhana Banget Jadi Forecasting Caranya gini Dari model Yang kita Punya Kalau X nya 10 Y nya Pirat 16 Bisa Ya Oke Sekarang Saya kasih Ini Algoritma Kayak Gini Asli Jadi Nanti Algoritma Yang kita Pakai Buat Melakukan Klasifikasi Segala Macem Persamaan Linear Semua Data Dibikin Linear Ini Gila Ini Sebenarnya Jadi Kita Harus Ngerti Bahwa Yang Namanya Machine Learning AI Segala Macem Blow On Kemungkinan Besar Dia bisa Salah Karena Data Yang Bener Kan Gak Linear Sebenarnya Gitu Ya Supaya Bapak Bapak Singer Bahwa Ada Batasnya Software 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 Tolol Sebenarnya Gitu Ya Jadi Jangan Berpikir Bahwa AI Itu Minter Banget Kaga AI Itu Blow On Sebenarnya Gitu Ya Oke Jadi AI Butuh History AI Akan Bikin Model Dari Model Baru Kita Bikin Klasifikasi Dan Model Ini Linear Tadi Adalah X Bisa Lebih dari Satu variable Contoh Saya kasih contoh Ini ya Contoh sederhana Misalnya Kita Cuaca Saya berhasil Ukur Suhu 15 Derajat Celcius Misalnya Kemudian Humidity 30% Kondisi Cuaca Cerah Misalnya Suhu Saya ukur Lagi 24 Derajat Celcius Humidity 35% Kondisi Cerah Oke Terus Suhu 13 Derajat Celcius Humidity 90% Kondisi Hujan Tolong Perhatikan Baik-baik Di sini Sekarang Variable Bukan Angka Ada Persen Ada Cerah Hujan Dan sebagainya Saya Nggak akan Nanyain A dan B Ke bapak Ibu Ibu Di sini Soalnya Pasti Susah A dan B Dan Variable Lebih dari Satu X Sekarang Saya Misalnya Saya punya Kayak Gini 15 Derajat Celcius Humidity 95% Kondisinya Gimana Hujan Bisa Tau Langsung Langsung Insting Kita Langsung Jalan Ini Maka Insting Sekarang Saya Bikin Data Lagi Yang Lain Misalnya Datanya Kayak Gini Misalnya Kayak Gini Bentuknya Kata Kata Y Y Satu Misalnya Terus Saya Bikin Lagi Saya Sakit Perut Y Nol Oke Makanan Itu Tidak Enak Y Nol Terus Misalnya Ini Indonesia Hebat Sekali Ini Kita Ngerama Y Nya Berapa Bisa Ngerama Semua A Dan B Nggak Saya Tanya Tapi Bapak Bapak Ini Semua Bisa Jawab Jadi Nanti Mainan Machine Learning Kita Harus Tahu Bahwa Kita Perlu Yang Namanya History Kita Perlu Training Data Kita Masukin Ke Model Nanti Kita Bisa Melakukan Klasifikasi Forecast Dan Sebagainya Termasuk Tadi Urusan Stunting Urusan Orang Miskin Sekarang Sekarang Saya Kasih Lihat Beberapa Model Yang Saya Punya Ini Bukan Model Maksudnya Contoh Ini Saya Kasih Lihat Contoh Contoh Datanya Misalnya Ini Data Gerindra Oh Gerindra Itu Orange Misalnya Misalnya Ini Ini Data Ono Ini Data Ono Bikin Sendiri Ini Data Ngacol Buat Kita Main Main Misalnya Disini Ada Penghasilan 2 Nol Berapa Sini Ngetahu 22 Juta Ini Ini 2 Juta Penghasilan 2 Juta Perlidikan SD Rumah Nggak Ada Motor Nggak Ada Mobil Nggak Anak Anak Empat Namanya Amir Klasifikasi Miskin Terus Yang Ini Contoh Data Yang Saya Punya Jadi Ini Ada Penghasilan Ini Ada Pendidikan Ini Ada Rumah Motor Mobil Anak Berapa Terus Klasifikasinya Klasifikasinya Cuman Miskin Sejahtera Sangat Miskin Dan Sebagainya Oke Nah Nanti Kalau ada Data Baru Masuk Dia Langsung Klasifikasi Sendiri Bisa Klasifikasi Sendiri SPSS Yang Kayaknya Ini Jujur Dulu Ini Statistik Semua Statistik Cuman Statistiknya Kita pakai Buat Forecasting Sama Klasifikasi Bukan Lihat Deviasi Rata-rata Enggak Kita Pakai Buat Tapi Ingat Ini Tadi Linier Bener Hati-hati Ini Semua Linier Tergantung Apa yang Kita Klasifikasi Nanti Ini Contoh Data Yang Saya Punya Sebenarnya Saya kasih Lihat Data Lagi Yang Saya Punya Ini Data Saya Buat Kita Belajar Aja Misalnya Saya Punya Data Seperti Ini Saya Punya Tahun Anggaran Populasi Ini Data Nanti Saya Punya Satu File Lagi Ini Nama Filenya Adalah Anggaran 2001 Saya Akan Punya File Lagi Namanya Anggaran 2002 Dan Seterusnya Tapi Data Anggarannya Kosong Nih Ini Kalau Saya Melakukan Forecasting Oke Nanti Kita Coba Main Ya Ini Kita Mainkan Asli Mainnya Gampang Ini Mainnya Gampang Banget Software Yang Dipakai Free Gratis Pakainya Orange Bener Orange Ini Free Kalau Mau Di Install Bisa Cuman Gede Lumayan Orange Data Mining Nanti Programming Nya Kayak Gini Grafik Oke Dan Ini Free Bentuknya Grafik Kayak Gini Kalau Ngedownload Dia Bisa Untuk Window Bisa Untuk Mac Bisa Untuk Linux Saya Bukan Pakainya Linux Jadi Saya Bisa Jalan Sekarang Saya Jalanin Oke Dengan Background Yang Tadi Kita Coba Jalanin Ya Bentar Saya Harus Aktifin Dulu Buat Biar Jalan Orange Ini Tidak Manusiawi Activate Orange Tree Oke Orange Saya Jalanin Kalau Anda Pakai Windows Tinggal Klik Doang Karena Saya Pakai Linux Agak Tidak Manusiawi Minta Maaf Oke Saya Jalanin Orangen Tampilannya Cukup Enak Dilihatnya Nah Ini Udah Mulai Jalan Orange Ini Tampilannya Kayak Gini Grafik Banget Kalau Kita Pertama Kali Jalanin Orange Yang Pertama Kali Dijalanin Biasanya Example Oke Jadi Kalau Nanti Tapi Ini Saya Akan Loncat Example Karena Waktu Kita Sempit Saya Akan Loncat Example Tapi Bapak Bapak Kalau Mau Ngetak Ngetik Bisa Klik Example Ini Disini Banyak Contoh Contoh Program Ini Program Ini Bukan Gambar Ini Program Tinggal Diklik Bisa Diobok Jadi Enak Asli Enak Makanya Oke Saya Akan Bentar Saya Lagi Mikir Enaknya Saya Ngasih Lihat Yang Mana Dulu Yang Biar Buka Wawasan Oke Sekarang Sebelum Terlalu Jauh Ini Orange Saya Sudah Saya Modifikasi Jujur Saya Modifikasi Aslinya Orange Cuman Ini Saya Tutup Ini Tutup 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 Aslinya Kalau Kita Install Orange Kita Punya Fitur Data Transform Data Visualisasi Model Evaluasi Unsupervised Unsupervised Learning Untuk Bentar Wah Tadi Bentar Saya Nanya dulu Ngerti Antara Supervised Sama Unsupervised Enggak Belum Oke Jadi Secara Umum Teknik Yang Ada Di Saya Saya Terang Terang Di Di Ya Maaf Nih Agak Teori Dikit Teknik Yang Umum Ada Di Dunia AI Machine Learning Tadi Pakai Rumus Ax Ax B So Y Kalau Dia Supervised Learning Supervised Kita Kasih Tahu Ke Dia Y Kita Harus Kasih Tahu Dulu Kalau X 1 Y 7 X 2 Y 8 Dan Sebagainya Itu Namanya Supervised Supervised Kita Kasih Tahu Ke Dia Misalnya Kalau Contoh Orang Miskin Kalau Dia Pendapatan Sekian Tengkar Kayak Ini Punya Rumah Mobil Anak Sekian Miskin Itu Supervised Kalau Unsupervised Y Nya Kita Kasih Tahu Jadi Kita Cuma Kasih X 2 Nanti Si Software Yang Lakukan Klasifikasi Dia Miskin Dia Kayak Apa Segala Macem Software Yang Mampukan Bebas Namanya Unsupervised Jadi Kalau Unsupervised Y Nya Nggak Diset Bebas Tapi Program Yang Berusaha Mencari Kelompok Y Kelompok Klasifikasi Kelompok Jadi Si Program Yang Cari Kelompok Itu Ya Nanti Saya Kasih Contoh Contoh Belan Belan Kita Kasih Saya Akan Ngo Cat Yang Extreme Contoh Saya Nggak Pake Data Saya Kebetulan Oh Saya Lupa Cerita Di Di sini Di orange Tadi Kalau Orange Yang baru Di install Cuma Sampai Unsupervised Saja Yang Bawahnya Image Analytics Geo Network Text Mining Segala Macem Nggak ada Nih Buat Install Tualnya Masuk Option Add On Nanti Kita Contreng 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 Buat Nah Ini Ada Contreng Contreng Kita Mau Tambahin Apa Aja Jadi Nanti Sebagian Harus Dicontreng Dulu Baru Bisa Fiturnya Jalan Oke Sekarang Kita Yang Extreme Aja Ya Loncat Ya Extreme Lebih Gampang Saya Masuk Ke Analisa Gambar Oke Saya Berusaha Pake Visual Gambar Supaya Di Kepala Kita Lebih Gampang Visualisasinya Oke Ini Saya Programming Programming Ibu Programming Apakah Nanti Programming Bisa Untuk Impor Data Yang Ada File Excel Bisa Apapun Misalnya Ada Tabang Terus Kemudian Kurs Selama Sekian Tahun Ngasih Tahu Dulu Dia Nggak Pinter Pinter Banget Jawabannya Jawabannya Singkatnya Bisa Kalau Formatnya Sederhana Jadi Kayak Excel Kolom Gitu Misalnya Tanggal Sekian Sekian Kursnya Berapa Dia Bisa Baca Tapi Kalau Datanya Kayak Bentar Saya Taruh Mana Ya Datanya Contoh Datanya Sini Gue Lupa Yang Datanya Ini Gue Taruh Mana Ya Lupa Datanya Contoh Data Anggarannya Punya BPK BPK Bisa Dari BI Biasanya Dia Iya Saya Waktu Itu Ini 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 Kalau Datanya Kayak Gini Dia Nggak Bisa Ini Punya BPK Ini Ini Gede Bukan PDF Ini Ini Datanya Ini Ada Belanja Bahan Belanja Bahan Non Komersial Beda Kategori Ada Belanja Beda Kategori Tadi Gitu Jadi Bisa Tapi Dia Bodoh Mungkin Kita Bikin Dulu Iya 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 Itu Namanya Pre-processing Ini Saya Buka Rahasia Dulu Ini Saya Kasih Lihatlah Kejadian Benerannya Contoh Real Jteki Oh no Oke Ini Jurnal Jurnal Di tempatnya Pak Tole Di UAD Ini Saya Bikin Paper Membandingkan Antara Ini Kelihatan Source Codenya Orange Yang saya Taruh Ini Judulnya Adalah Comparing Machine Learning Dengan Manusia Di Satu Indonesia Awarding Pre-process Yang Nulis Ono Sendirian Rada Gila Ini Kalau Mau Tahu Saya Nulisnya Cuman Satu Minggu Cuman Pre-process Datanya Jadi Datanya Satu Indonesia Award Kalau Mau Tahu Satu Indonesia Award Satu Indonesia Award Oke Kok Nggak Keluar Satu Indonesia Award Tahu Tahu Gini Harus Gini Klik Oke Ini Ini Satu Award Sudah 13 Tahun Dan Tiap Tahun Kita Nerima Sekitar Hampir 20.000 Nominasi Dan Nominasi Itu Bentuknya Tulisan Semua Nih Jadi Indonesia Sudah Belasan Tahun Kita Sudah Nerima Ribuan Nominasi Ini Jurinya Nih Tadi Ada Papa Asli Ada Bu Puni Ada Orang Gelok Terus Ada Azul Ada yang Bikin Salah Fokus Kalau Lagi Meeting Dan Dian Sastro Itu Orangnya Kritis Banget Dan Kalau Dia Kasih Nilai Parah Sadis Sadis Banget Keren Ses Nilainya Dia Kalau Orang Statistik Bilangnya Outliners Outlayers Dia Nilainya Outlayers Banget Makanya Saya Suka Pakai Nilainya Dia Buat Deteksi Nominasi Nominasi Yang Jago Yang Masalah Dari Ini 13 Tahun 14 Tahun Sekarang Bayangkan Ada Puluhan Ribu Nominasi Bentuknya Tulisan Saya Ekstrak Nih Jadi Saya Bikin Paper Jurnal Ini Saya Kasih Lihat Hasil Akhirnya Paper Paper Jurnalnya Ya Bentar Masukin Sini Saya Taruh Dimana Ini Kalau Gak Salah Nah Betul Ini Paper Jurnal Jadi Kerjaan Kayak Gini Saya Jadi Jurnal Inti Hasilnya Adalah Ini Sebenarnya Nih Kalimat Terakhir Intinya Adalah Hasil Mesin Salah Hasil Manusia Pas Dibandingin Gak Beda Jauh Mas Mesin Dapet Dari Mana Datanya Historinya Saya Ambil Dari Belasan Tahun Tadi Oke Saya Dapetin Modelnya Terus Manusianya Namanya Pak Ambil Salim Bunila Segala Macem Mereka Nilai Mereka Nilainya Sekitar Semingguan Lebih Saya Nilainya 30 Menit 15 Menit Selesai Sudah Saya Posting Saya Sudah Selesai Bunila Namuk Saya Saya Nah Terus Saya Compare Hasilnya Ini Nah Di Paper Jurnal Ini Ini Saya Masukin Source Codenya Ini Source Codenya Orange Banget Orange Kayaknya Si Reviewer Jurnalnya Kagak Nyadar Yang Masukin Source Code Ini Saya Masukin Source Code Yang Seru Dari Sini Adalah Tadi Pak Bikin Datanya Supaya Bisa Dibaca Orange 6 Bulan Pak Bikin Jadi Waktu Prepare Data 6 Bulan Sendiri Dari Tulisan Tulisan Ini Supaya Orange Bisa Baca Itu Yang Masalah Jadi Nanti Pernyat Data Belasan Tahun Tadi Kan Ada Banyak Puluhan Ribu Dibikin Supaya Bisa Dibaca Orange Itu 6 Bulan Maboknya Disitu Iya Tapi Sarannya Gini Kita Coba Dulu Pakai Data Kecil Dulu Sample Supaya Ngecek Algoritma Kita Dari Dari Teks Yang Baru Yang Akan Kita Periksa Itu Bapak Juga Harus Meng-transport Dulu Ke Tadi Semacam Excel Jadi File Excel Berarti Butuh Waktu Dulu Juga Cuman Dikit Sekarang Bisa Mesen Ke Backend Formatnya Kayak Gini Ya Cepat Karena Jadi Yang Masalah Nanti Format Soalnya Jadi Nanti Kita Harus Ngomong Ke Backend Mesen Formatnya Kolomnya Kayak Gini Ya Kan Mereka Bisa Coding Supaya Kolomnya Sesuai Apa Kita Mau Kalau Kolomnya Sesuai Kita Mau Gampang Prosesnya Kalau Kolomnya Ambur Adul Kayak Tadi Pusing Pak Jadi Masalah Besar Di Bapak Nanti Benerin Kolom Benerin Data Supaya Gampang Diproses Asli Nangis Terus Kalau Proses Segini Cepat Betul Yang ditangkap Mas Orno itu Tadi Menurut Emil Salim Kalau Seperti ini Nilainya Segini Kalau Seperti ini Nilainya Segini Berdasarkan Penilaiannya Selama 13 tahun Dipolakan Sekarang Ini Terapkan Ke Paper Yang Baru Iya Emang Itu Yang Menilai Sendiri Iya Kalau Sekarang Emil Salim Menilai Itu Juga Ya Sama Karena Menilainya Selama Ini Begitu Emang Bener Itu Yang Dikerjain Nah Saya Pengennya B B B B B B Saya Pengennya BPKP Bisa Melakukan Hal Itu Untuk Republik B B B R R R R R R R yet Pertama Iya Cuma Persoalannya Jangan Jangan Ada yang Lewat Dari yang Harusnya Basyik Hasil Desitu Ya Ya Pelan 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 Jadi Kita Jalan Dengan Yang Kita Tahu Dulu Nanti Kita Bisa Dapat Hasil Apa Nanti Pelan Kita Kebanggin Dari Tadi Ada Data Puskes Mas Ini Berantem Sudah Mulai Keliant Sebetulnya yang dilakukan BPKP sekarang ini juga begitu. Jadi kita punya APP, Agenda Prioritas Pengawasan, kita lakukan tahun ini. Nah, apa yang menjadi fokus dari APP, itu kita lihat apa yang menjadi perhatian Presiden. Gitu kan? Apa yang disolot Presiden, apa yang menjadi berita, jadi sumper-sumpernya. Itu juga bisa dipolahkan sebetulnya, bisa-bisa-bisa-bisa. Iya, gitu lah. Ini saya kasih lihat dalam program benerannya ya, bentuknya kayak gimana. Emang semuanya, bentuknya pola sih, akhirnya kita melihat pola. Oke, sekarang ini udah mulai kebayang ya. Oke, sekarang kita akan programming, tapi saya akan pakai grafik nih, biar, eh sorry salah klik. Ini saya pakai image ya. Ini saya akan import image dulu. Jadi caranya problem juga, bentar, bentar, saya remove dulu bentar. Ini minta maaf nih, kemarin saya teman-teman DJA, DJI Anggaran KemenQ. Oke, kejadiannya mereka dimarahin sama Menteri. Kemarinya kira-kira gini, eh DJI Anggaran, lu kan udah gue beliin bisnis intelijen, mesin. Guri banget, mahal. Tolong dong kasih klasifikasi sama forecast ke depan mau gimana ya. Jadi mereka punya data udah gitu bingung. Buat nganalisa seperti apa. Selama ini konsultan yang datang cuma ngasih konsep. Saya kasih lihat coding. Codingannya kayak gini. Baru mereka kebayang. Nah, waktu saya ngasih lihat coding, ini minta maaf nih, kejadian beneran nih, kejadian. Jadi, saya kan klik gini aja nih. Kalau orang komputer tahu caranya gimana ya. Ini, saya ternyata harus sampai nerangin. Ini klik kiri. Geret. Lepas. Gitu. Jadi saya harus ngajarin gitu ya. Kemarin minta maaf, DJI Anggaran saya harus ngajarin sampai kayak gitu kan. Setelah diajarin kayak gitu baru ngerti. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak di sini ngerti ya. Saya klik kiri, geret, lepas. Maksud saya gitu. Nggak maksud penghina. Nggak mendasar banget lah gitu ya. Oke. Ini saya akan, saya pengen lihat. Ini kalau saya klik lagi, klik kiri dua kali, saya bisa ngeliat. Saya baca file namanya Domestic Animal. Di sini ada 20 gambar. File-nya ada di mana? File-nya ada di sini nih sebenarnya. Bentar. Saya masuk ke orange. Mana tadi orange teh? Mana orange teh? Oh, eh bener. Mana orange? Ini dia orange. Ini ada Domestic Animal nih. Ini ada 20 gambar di dalamnya ya. Nah ya, dia bisa deteksi nih. Sorry. Oke. Dia ada 20 gambar di situ ya. Saya pengen lihat gambarnya. Kalau mau lihat gambarnya cuma image viewer, saya klik, saya drag. Oke. Terus saya sambungin. Ini programming cuma gini doang. Programming. Nah, udah jadi. Oke. Saya pengen lihat. Nah, ini gambar-gambarnya. Oke. Tugas kita adalah klasifikasi. Tugas kita klasifikasi. Siapa keluarga siapa? Gitu ya. Contoh. Kita tahu. Ini kuda sama yang ini satu keluarga nih ya. Ini ayam sama yang ini satu keluarga nih ya. Ayam sama sapi gak satu keluarga ya. Kita manusia. Bisa. Mengklasifikasi gitu. Komputer bisa kagak? Dari gambar. Mampus loh bagian yang itu. Oke. Kita lihat datanya. Kalau mau lihat datanya gampang banget. Klik data. Ini data table. Saya geret. Oke. Saya sambungin nih. Ke data table-nya. Oke. Masuk. Datanya kayak gini doang nih. Datanya cuma ada nama file. Kilobyte. Pixel. Kakak ada informasi. Ini keluarga siapa? Kakak ada loh. Mampus loh. Mampus loh ini. Kebayang gak caranya? Bingung kan? Seru nih. Ini bayangkan. Dokter-dokter yang mau mengidentifikasi virus covid. Kan dia moto nih. Moto hasil mikroskop kan? Di foto. Udah gitu dia melakukan klasifikasi. Ini flu. Ini covid. Ini apa segala macem. Nah kayak gini kejadiannya. Nah ini prosesnya. Ini yang namanya unsupervised learning. Jadi kita tidak kasih tau ke dia. Siapa keluarga siapa gak dikasih tau. Kita komputer yang akan melakukan klasifikasi. Proses ini bisa dilakukan. Maka kalau kita punya data-data orang miskin apa segala macam tadi. Bisa dipakai juga sih. Logikanya gak beda jauh. Oke. Sekarang udah kebayang ya. Kondisi data seperti ini. Konsekuensi dari mesin adalah. Dia harus bisa mengekstrak dari gambar. Dia bisa tau. Kakinya empat. Ini ada buntut. Ini ada sayap. Ini matanya dua. Yang ini lucu. Yang ini blow on. Gitu. Dia harus ada paruh. Gitu ya. Beres ya? Nah. Ini. Saya kasih lihat. Caranya nih. Caranya. Ini saya tutup aja lagi. Saya akan masuk namanya image embedding. Ini udah gak dipakai. Saya buang aja. Programming bisa kayak gini banget ya. Kacau dah. Buang. Sekarang saya masuk ke image embedding. Image embedding adalah ini. Google Inception V3. Kuncinya ada di sini. Oke. Makhluk apakah ini Google Inception V3? Saya masukin di sini. Google. Inception V3. Mampus loh bagiannya ini. Serem di sini. Ini. Namanya. Neural Network. Neural tuh. Saraf. Network jaringan. Jadi ini artificial neural network. Punyanya Google. Jaringan saraf tiruan. Punya namanya udah serem banget ya. Jangan khawatir. Ini. Dalemnya. AX plus B sama dengan Y. Linear ya. Linear. Mau lihat. Jadi. Neural. Nah ini dia. Neural Network. AX plus B sama dengan Y. Lihat. Kita lihat tugasnya. Bentuknya kayak gini doang nih. Kalau kita lihat persamaan. Nah ini paling gampang lah kelihatan. Ini dia cuma satu persamaan ya. Jadi ini X nya bisa banyak. X dikaliin W. W itu A ya. Kalau saya tadi persamaan ini kan AX ya. Kalau ini persamaan nya W X. Cuman W X 1. W 1 X 1. W 2 X 2. Sampai W N X N. Di jumlah semua. Ditambahin. Activation function. Itu B nya tadi. Terus hasilnya. Eits. Alah 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 alah. Mana tadi. Alah 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 ilang. Di atas ya. Ya. Ini hasilnya Y. Y sama dengan AX plus B. Sama dengan Y. Gitu. Jadi bentuknya kayak gini persamaan nya. Kalau di Google tadi. Udah horror. Udah jadi berlapis-lapis dia. Jadi sebenarnya dalamnya AX plus B sama lain. Tapi lapisannya banyak banget. Ya des. Dari situ dia bisa ekstrak fitur. Ini kakinya sekian. Ini apa sekian. Kita lihat hasilnya ya. Ini. Eits. Sorry. Kita mainan neural network nih sebenarnya. Udah keren nih. Udah AI ini ya. Sambungin nih langsung ya. Jebret. Sambungin. Jebret. Kirim ke Google. Google balikin. Sekarang supaya kelihatan perbandingannya. Saya pakai data table lagi. Saya pakai data table lagi. Disini ada. Eits. Sorry. Kebanyakan. Oke. Ini saya sambungin kesini. Biar ingat aja. Data table aslinya kayak gini ya. Oke. Ini kita lihat hasil dari. image embedding ini. Masukin ke Google-nya. Kita lihat hasilnya. Horror. Sekarang kita bisa lihat hasil perhitungannya dia. Itu ya. Ini ya kelihatannya serem sih sebenarnya kalau ngerti filosofinya sederhana aja. Cuman yang kita ngerjainya udah gampang banget. Yang penting kita harus ngerti filosofinya bahwa dia ekstrak fitur dari gambar. Sekarang caranya kita buat memkelompokkan adalah kita nyatuin-nyatuin. Oh ini kaki empat. Satuin. Ini ada sayapnya. Satuin. Kita nyatuin-nyatuin kan. Kita bikin klaster, bikin klasifikasi. Ini proses klasifikasinya. Ini yang mengenali dari gambar mana yang kaki empat di sini. Atau kita yang harus mengklasifikasi. Enggak. Ini emang. Ya tadi saya biar Anda. Atau aja belum kan? Ya. Enggak. Ini fitur yang di atas ini nih. Fitur nih Pak. N0, N1, N2. Dia enggak bilang itu kaki. Dia enggak bilang apa. Pokoknya dia kenal ini ada fitur 0, si ini nilainya sekian. Fitur 1 nilainya ini. Jadi enggak kaki apa segala macem. Kalau dikaitkan dengan kita punya pengawasan Pak ya. Kita punya data banyak gitu Pak ya. Itu bisa unsupplied supervised Pak ya. Bisa. Kita bisa lepaskan aja. Nanti saya kasih contoh yang miskin aja. Iya oke. Iya. Ini biar kebayang ya. Tapi kaki segala macem. Saya biar bapak-bapak ibu-ibu kebayang di kepala. Saya nyebutin kaki, sayap segala macem. Soalnya dia bentuknya kayak gini. N0, N1. Jadi fungsinya klasifikasi adalah dia akan cari yang angkanya deket. Misal. Mana yang deket nih. Ini ada 0,33. Ini ada 0,35. Deket dong. Oke. Itu satu keluarga. 0,33 itu apa? Bentar. Soalnya saya kau. Kau ya. 0,35 itu good. Kakinya 4 tuh. Hah? Ya maksudnya kaki 4. Gitu ya. Udah goyang ya. Nah. Berarti dia ngitung jarak antar nilai fitur tadi ya. Oke. Jadi saya masuk ngitung jarak nih. Jadi kita masuk ke unsupervised learning. Saya akan ngitung jarak di sini. Distance. Oke. Distance. Oke. Saya ngitung jarak. Udah ya. Tempel. Nah sekarang kita bisa. Ini minta maaf deh. Kayak loncat-loncat ya. Ini fiturnya banyak banget. Kemampuan dia banyak sekali. Kalau saya terangin satu-satu. Gak akan selesai nih. Sampai jam 12. Makanya saya langsung loncat-loncat. Saya gak akan terangin ini apa-apa. Langsung loncat. Saya pakai ini ya. Oke. Sekarang visualisasi. Nih. Sambung. Ini hasil perhitungannya dia keluar. Nih. Hasil perhitungannya. Cuma kalau kayak gini aja kan. Bapak-bapak kan pasti pusing. Ini apa gitu ya. Oke. Sekarang saya kasih gambar dah. Biar gampang. Image analytic lagi. Eh sorry. Image analytic. Sorry saya kebawahin dulu. Saya image viewer juga. Saya sambungin antara gambar. Hasil perhitungan sama gambar. Ini saya buang nih ya. Remove. Remove. Kalau kita perhatiin. Prosesnya adalah seperti ini nih. Ambil data. Analisa. Dapetin model. Visualisasi. Ini terus gantung. Mau klasifikasi. Mau forecast. Oke. Sekarang kita lihat yang ini ya. Ini. Klasternya. Oke. Ini. Gambarnya. Oke. Sorry. Coba. Coba. Ntar saya.